Kita ke informasi lain pemeriksa, beragam program bantuan yang disalurkan oleh Perindo bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah, termasuk pembagian gerobak yang diharapkan mampu menambah omset penghasilan para pedagang. Beragam program bantuan yang disalurkan oleh Perindo tidak lain bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Di Asahan, Sumatera Utara, Partai Perindo membagikan 13 gerobak kepada para pelaku UMKM. Pembagian gerobak ini diharapkan mampu menambah omset penghasilan para pedagang. Dan kali ini, Sumut sudah mulai berjalan. Ini adalah yang kebupaten yang keempat, yang pertama Karu, kemudian Medan, Deli Serdang, dan hari ini kita melaksanakan pembagian gerobak gratis ini di Asahan. Gerobak gratis juga diberikan pada pedagang di Kebupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tiga gerobak diserahkan langsung kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Targetan kita adalah untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk membangun ekonomi kerakyatan. Pembagian serupa juga dilakukan DPW Perindo Jawa Barat pada pelaku usaha kecil. Hal ini, bagian dari target pembagian gerobak khusus di wilayah Jawa Barat sebanyak 20 ribu gerobak. Partai Perindo betul-betul berkomentang bagaimana para pelaku usaha UMKM ini bisa menaikkan kelasnya. Terima kasihlah kepada Partai Perindo yang sudah peduli kepada pedagang kecil, yang selama ini memang sangat dibutuhkan. Aksi nyata Perindo lainnya dilakukan resky Perindo Sumatera Selatan yang melakukan pengasapan di perumahan warga. Pengasapan menyasar 100 rumah di kawasan padat Kelurahan Sako, Kecematan Sako, Palemba. Target poging kita kali ini saluran irigasi, saluran irigasi yang mampet, yang tidak mengalir air. Program bantuan yang diberikan Perindo tentunya berorientasi pada persoalan real yang terjadi di tengah masyarakat. Diharapkan program ini mampu membawa perubahan yang sejalan dengan visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.